Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial sekarang di tangan gue ini ada Asus Zenfone Max Pro M2 yang sudah terinstall ROM Engineer jadi kenapa kita gunakan ROM Engineer ini? karena kasus sebelumnya handphone ini adalah mati total kita lakukan flashing dengan stock ROM originalnya tidak bisa yang mau kita flashingkan di sini hanya ROM Engineer saja akhirnya terpaksa kita gunakan ROM Engineer kemudian setelah berhasil kita install ROM Engineer baru kita akan ubah menjadi stock ROM originalnya sekarang kita akan coba untuk flashing ulang saja menggunakan fastboot mode dan cukup mudah caranya bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita menuju ke tampilan komputer untuk kita siapkan filenya di sini sudah ada 3 file yang pertama ada ADB setup ini sebagai driver agar handphone bisa terbaca sebagai fastboot mode oleh Windows yang kita gunakan langsung saja kita install untuk drivernya ADB setupnya kita double klik untuk ADB setup extra muncul tampilan CMD warna biru seperti ini bisa kita ketikkan huruf J kemudian enter kemudian ketik I lagi kemudian enter lagi kemudian ketik I lagi kemudian kita tekan enter lagi muncul tampilan seperti ini kita klik next kemudian kita klik finish kalau sudah ada di to use lalu CMD nya akan otomatis close sendiri dan winnernya juga kita close selanjutnya kita akan exact ROM untuk Asus Zenfone Max Pro M2 nya kita klik kanan kemudian exacto nama file ROM nya jadi ini adalah stock ROM yang nanti akan kita flashingkan pada Asus Zenfone Max Pro M2 yang sebelumnya sudah terinstall ROM engineer tadi oke kita tunggu dulu sampai proses extractnya selesai kalau sudah selesai kita coba cek dulu foldernya kita buka folder hasil extractnya lalu untuk proses flashing nya nanti cukup kita jalankan file dengan nama flashall.aft atau flashall.aft.cmd namun sebelumnya kita install dulu minimal ADB and fastboot jadi tool ini berfungsi untuk merubah atau memasukkan handphone dari normal mode ke fastboot mode oke kita coba untuk install dulu toolnya create a desktop icon kemudian next lagi dan install kita tunggu sampai selesai kemudian otomatis launch dan finish jadi seperti ini tampilan minimal ADB and fastboot nya kita akan coba untuk merubah handphone dari normal mode menjadi fastboot mode caranya bagaimana? sebelumnya kita harus aktifkan dulu debugging USB pada handphone ini tinggal masuk saja ke menu setup atau setting atau pengaturan kemudian kita scroll ke bawah kita masuk ke bagian system kemudian disini kita masuk ke bagian about phone kemudian bisa kita klik beberapa kali kita ketuk beberapa kali boot number nya sampai muncul keterangan you are now a developer sekarang anda adalah seorang pengembang kemudian kita kembali kita akan masuk ke menu opsi pengembang atau developer option setelah masuk ke developer option kita langsung aktifkan saja pada bagian USB debugging jika ternyata belum aktif silahkan aktifkan saja kebetulan ini sudah otomatis aktif kemudian jika ada bagian dengan nama OEM Unlocking silahkan diaktifkan juga manfaatnya ketika kita selesai proses flashing nya dengan OEM Unlocking nya aktif maka handphone tidak terkunci akun Google atau FRP nya kebetulan disini untuk OEM Unlocking nya tidak ada jadi bisa kita skip saja kita kembali saja sekarang kita akan coba untuk menghubungkan handphone ini ke komputer untuk kita masukkan dari normal mode ke fastboot mode oke langsung saja kita bergabung dengan tampilan Windows kita lagi sekarang mulai kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita letakkan handphone nya dan kita akan coba untuk mengetikkan beberapa perintah yang pertama kita ketikkan adalah perintah adb spasi devices adb spasi devices kemudian kita tekan enter jika muncul serial adb nya seperti ini ya kita tunggu sebentar nanti akan muncul hasilnya setelah selesai proses loading nya ini dia muncul 1111 sebagai serial adb device nya berarti handphone sudah terbaca sekarang kita cek lagi ternyata sudah betul ya walaupun angkanya aneh 111 tetapi yang penting adb nya sudah terbaca kemudian kita ketikkan perintah yang kedua yaitu adb spasi reboot spasi board loader adb spasi reboot spasi board loader kemudian kita tekan enter dan kita akan lihat handphone akan otomatis masuk ke fastboot mode perhatikan handphone otomatis restart kemudian masuk ke fastboot mode sebetulnya cara ini bisa dilakukan dengan menekan kombinasi tombol jika menggunakan room yang normal kebetulan pada room engineer mode ini tidak bisa aku lakukan masuk ke fastboot mode dengan cara kombinasi tombol jadi harus melalui command prompt seperti ini kemudian satu perintah terakhir yang perlu kita ketikkan yaitu fastboot spasi devices fastboot spasi the features kemudian kita tekan enter jika sudah terbaca serial fastboot nya berarti handphone sudah terbaca sebagai fastboot mode oleh windows yang kita gunakan oke kita minimize dulu untuk minimal adb dan fastboot nya kita mulai untuk flashing nya kita buka folder hasil ekstrakkan firmware nya tadi dan untuk memulai proses flashing nya kita bisa menjalankan file dengan nama flash all aft atau flash all aft.cmd tinggal kita double klik saja file ini sampai muncul tampilan cmd dengan proses flashing yang berjalan seperti ini untuk durasi flashing nya lumayan lama mungkin memakan waktu sekitar 5 sampai dengan 7 menit jadi kita tunggu saja jaga terus handphone nya jangan sampai terputus hubungannya dari komputer dalam proses flashing seperti ini sebaiknya kondisikan handphone stabil kabel data gunakan yang bagus sehingga hubungan handphone ke komputer tidak terganggu tidak putus karena jika putus mungkin kita akan mengulangi lagi proses flashing nya sampai dengan selesai oke untuk durasi di video ini aku percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah kurang lebih 5 menitan proses flashing nya sudah selesai kemudian handphone akan restart kita tunggu hasilnya ini dia handphone sudah selesai proses restart nya di tampilan layarnya itu ada text yang menerangkan jika handphone tersebut sudah dalam posisi terbuka bootloader nya jadi handphone ini sudah terunlock bootloader nya text tadi tidak mengganggu bagi teman-teman yang belum unlock bootloader metode ini juga bisa digunakan kemungkinan bagi yang belum unlock bootloader maka text ini tidak ada tulisan ini tidak ada tapi metode ini bisa digunakan juga untuk Zenfone Max Pro M2 yang belum terunlock bootloader nya yang belum ter-UBL oke sekarang tinggal kita tunggu saja sampai proses loading nya selesai perhatikan ada tulisan atau logo Zenfone diikuti di bawahnya ada titik-titik warna-warni sedang loading kita tunggu saja sampai proses loading nya selesai setelah beberapa saat proses loading kemudian muncul tampilan encrypting seperti ini tetap tenang ini normal saja berarti firmware yang kita flashingkan sehat ya tinggal kita tunggu saja sampai proses loading nya muncul lagi oke kita letakkan dulu handphone nya setelah loading encrypting nya selesai dia akan muncul tampilan loading logo Zenfone lagi dengan titik warna-warni di bagian bawahnya setelah itu handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang setelah proses loading nya selesai maka tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu bisa kita pilih bahasa Indonesia ya kita cari Indonesia ini dia kemudian kita klik mulai lalu kita masuk ke halaman sambungkan ke wifi dan ternyata halaman ini tidak bisa kita lewati tidak ada opsi untuk melewati ataupun lain kali di halaman sambungkan ke wifi ini kita dipaksa untuk mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet via wifi tandanya handphone ini terkunci akun akun apakah itu? biasanya adalah akun google karena untuk asus tidak ada proteksi akun asus sendiri yang ada hanya akun google maka 100% handphone ini pasti terkunci akun google nya ketika tidak bisa melewati halaman sambungkan ke wifi oke kita coba untuk setup ulang handphone ini dalam posisi sekarang handphone terkoneksi ke jaringan internet via wifi lalu setelah proses loading nya selesai kita dihadapkan dengan halaman verifikasi akun anda pada halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika kita lupa akun google nya bisa kita bypass saja kemarin sudah aku bikinkan tutorial cara bypass akun google untuk asus handphone max pro m2 dengan cara yang sangat mudah silahkan bisa simak tutorialnya di bawah video ini atau bisa cek videoku sebelumnya kita tes dulu saja untuk handphone ini apakah sudah betul-betul sehat software nya kita coba untuk restart handphone nya walaupun handphone ini terkunci akun google atau frp yang penting satu masalah sudah kita selesaikan dulu yaitu rom nya atau firmware nya sudah kita kembalikan ke stockroom original asus handphone max pro m2 jika ada masalah yang lain seperti bootloader yang terbuka kemudian terkunci akun google ataupun email yang hilang nanti kita akan bahas satu persatu untuk frp akun google nya cara unlock nya kemarin sudah aku bahas kemudian apabila hilang email nya cara restore email nya kemarin juga sudah aku bahas yang jelas sekarang handphone sudah kembali ke stockroom original nya terlebih dahulu oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantab jiwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati